Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalamnya Yesus Kristus Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 27 September 2024 Kita bersama-sama mengucap syukur atas berkat limpa kasih karunia Tuhan Sehingga kita pada hari ini boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Untuk itu mengawali aktivitas kita, kita akan merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia kepada kami semua Pada hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan itu semua Soalnya daripadamu Tuhan, melandasi aktivitas kami pada hari ini Kami akan membaca dan merenungkan semuanya daripada firmanmu Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Boleh menjadi bahagia dan menghidup kami Ini doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Bapak, Ibu, Sedara-sedara yang terkasih dalam Yesus Kristus Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Esther Pasal 2 Ayat 1-23 Mari kita simak Alkitab kita Esther Pasal 2 Ayat 1-23 Sesudah peristiwa-peristiwa ini Setelah kepanasan murka Raja Ahasueros surut Terkenanglah Baginda kepada wasti dan yang dilakukannya Dan kepada apa yang diputuskan atasnya Maka sembah para biduan dan raja yang bertugas pada Baginda Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis Yaitu anak-anak darah yang elok rupanya Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya Supaya mereka mengumpulkan semua gadis Anak-anak darah yang elok rupanya Di dalam benteng Susan Di balai perempuan Di bawah pengawasan Hegai Sida-Sida Raja Penjaga para perempuan Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja Baiklah dia menjadi ratu ganti wasti Hal itu dipandang baik oleh raja Dan dilakukanlah demikian Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan Seorang Yahudi yang bernama Mordecai Bin Yair bin Simei bin Kis Seorang Benyamin Yang diangkut dari Yerusalem Sebagai salah seorang buangan Yang turut dengan yekonya Raja Yehuda Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan Oleh raja Nebukadnezar Raja Babel Mordecai itu pengasuh hadasah Yakni Esther Anak saudara ayahnya Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi Gadis itu elok perawakannya Dan cantik perasnya Ketika ibu bapaknya mati Ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai Setelah Tita dan undang-undang Raja tersiar dan banyak gadis Dikumpulkan di dalam benteng Susan Dibawah pengawasan Hegai Maka Esther pun dibawa masuk Kedalam istana raja Dibawah pengawasan Hegai Penjaga para perempuan Maka gadis itu sangat baik Pada pemandangannya Dan menimbulkan kasih sayang Sehingga Hegai segera Memberikan wangi-wangian Dan pelabur kepadanya Dan juga Tujuh orang dayang-dayang Yang terpilih dari istana raja Kemudian memindahkan Dia dengan dayang-dayangnya Ke bagian yang terbaik Di dalam balai perempuan Esther tidak memberitahukan Kebangsaan dan asal usulnya Karena dilarang oleh Mordecai Tiap-tiap hari Berjalan-jalanlah Mordecai Di depan pelataran balai perempuan itu Untuk mengetahui Bagaimana keadaan Esther Dan apa yang akan berlaku atasnya Tiap-tiap kali Seorang gadis Mendapat giliran Untuk masuk Menghadap Raja Ahasueros Dan sebelumnya Ia dirawat Menurut peraturan Bagi Para perempuan Selama 12 bulan Sebab seluruh Waktu itu Digunakan untuk Pemakaian wangi-wangian 6 bulan Untuk memakai Minyak mur Dan 6 bulan lagi Untuk memakai Minyak kasai Serta lain-lain Wangi-wangian perempuan Lalu gadis itu Masuk menghadap Raja Dan segala apa yang dimintanya Harus diberikan kepadanya Untuk dibawa masuk Dari balai perempuan Kedalam istana Raja Pada waktu petang Ia masuk Dan pada waktu pagi Ia kembali Tetapi sekali ini Kedalam balai perempuan Yang kedua Dibawa pengawasan Sasgas Sida-sida Raja Penjaga para gundik Ia tidak diperkenankan Masuk lagi Menghadap Raja Kecuali Jikalau Raja Berkenan kepadanya Dan ia dipanggil Dengan disebutkan namanya Ketika Esther Anak Abihail Yakni saudara ayah Mordecai Yang mengangkat Esther Sebagai anak Mendapat giliran Untuk masuk Menghadap Raja Maka ia tidak Menghendaki sesuatu Apapun Selain daripada Yang dianjurkan oleh Hegai Sida-sida Raja Para penjaga Para perempuan Maka Esther Dapat menimbulkan Kasih sayang Pada semua orang Yang melihat dia Demikianlah Esther Dibawa masuk Menghadap Raja Ahasueros Kedalam istananya Pada bulan yang ke-10 Yakni bulan Tebet Pada tahun yang ke-7 Dalam pemerintahan Baginda Maka Esther Dikasihi oleh Baginda Lebih daripada Semua perempuan lain Dan ia beroleh Kasih sayang Sayang dan kasih Baginda Lebih Daripada Semua Anak darah lain Sehingga Baginda Mengenakan Mahkota kerajaan Ke atas kepalanya Dan mengangkat dia Menjadi ratu Ganti Wasti Kemudian Diadakanlah oleh Baginda Suatu perjemuan Bagi semua Pembesar dan pegawainya Yakni Perjemuan Karena Esther Dan Baginda Menitahkan Kebebasan pajak Bagi daerah-daerah Serta Mengaruniakan Anugerah Sebagaimana Layak bagi Raja Selama Anak-anak darah Dikumpulkan Untuk kedua kalinya Mordekai duduk Di pintu gerbang Istana Raja Adapun Esther Tidak memberitahukan Asal-usul Dan kebangsaannya Seperti diperintahkan Kepadanya Oleh Mordekai Sebab Esther Tetap berbuat Menurut perkataan Mordekai Seperti pada waktu Ia masih dalam Asuhannya Pada waktu itu Ketika Mordekai Duduk di pintu Gerbang Istana Raja Sakit hatilah Biktan dan Teres Dua orang Sida-sida Raja Yang termasuk Golongan Penjaga Pintu Lalu Beriktiarlah Mereka Untuk membunuh Raja Ahasueros Tetapi Perkara itu Dapat diketahui Lalu diberitahukannya Kepada Esther Sang Ratu Dan Esther Mempersembahkannya Kepada Raja Atas nama Mordekai Perkara itu Diperiksa Dan ternyata benar Maka kedua orang itu Disulakan pada tiang Dan peristiwa itu Dituliskan Di dalam kitab sejarah Di hadapan Raja Amin Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Tema Perlindungan kita Pada hari ini Mendapat Kasih Sayang Ungkabutui Pakaboro Tidak mudah Melupakan Dan melepaskan Segala kenangan Dari orang yang Sangat dicintai Tentu Butuh waktu Untuk dapat Melupakan Atau memberi ruang Bagi yang baru Untuk datang Demikianlah Yang dialami Dan dirasakan Oleh Ahasueros Pasca keputusan Yang dijatuhkan Kepada Wasti Karena ketidakpetuhannya Wasti Dijatuhi hukuman Karena tidak hanya Dianggap menghina Martabat Raja Tetapi juga Dapat menjadi Bumerang Dalam tiap-tiap Rumah tangga Umat Akibat tidak adanya Rasa hormat terhadap Suami Sebagai kepala Keluarga Putusan itu Tentu saja Menyakitkan Ahasueros Karena ia harus Kehilangan Sang istri Namun Ia harus Menerimanya Demi kebaikan Untuk semua Masa-masa Gundah Yang dialami Oleh Raja Ternyata Menarik Simpati Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Mereka Mengupayakan Supaya ruang Kosong Dalam diri Sang Raja Sepeninggal Wasti Dapat segera Terisi Oleh pribadi Yang tepat Bapak Ibu Sedara-sedari Yang terkasih Proses Untuk Mengumpulkan Dan menyeleksi Perempuan-perempuan Yang terbaik Pun Berlangsung Termasuk Hadassah Atau Esther Kepernakan Mordecai Kebaikan Kerendah hatian Keelokan Paras Dan Ketaatannya Membuat Esther Beroleh Kasih sayang Dari Ahasueros Melebihi Perempuan-perempuan Lain Kasih sayang Yang diperoleh Oleh Esther Menjadikannya Ratu Menggantikan Wasti Rasa Hormat Dan Kepercayaan Penuh Kepada Sang Paman Yang telah Mengasihinya Dan Mengangkatnya Sebagai Anak Telah Membawa Esther Ke istana Raja Dan Beroleh Kasih sayang Raja Dan Meluputkan Mereka Dari Ancaman Pembunuhan Oleh Biktan Dan Teres Sungguh Kasih sayang Hal penting Dalam Membangun Kehidupan Amin Firman Tuhan Sebelum Menutup Renungan Harian Toraya Kita Pada Hari Ini Mari Kita Berdoa Allah Bapak Dalam Kerajaan Surga Kembali Lagi Kaya Mengucap Syukur Kepadamu Atas Kebaikan Kepada Kami Semua Kami Sudah Membaca Dan Merenungkan Firman Ya Tuhan Ajarlah Kami Untuk Selalu Sali Mengasihi Satu Sama Lain Di Dalam Membangun Kehidupan Kami Ya Tuhan Kaya Berdoa Untuk Setiap Aktivitas Yang Kami Jalankan Pada Hari Ini Kiranya Tuhan Menuntun Menyertai Kami Semua Memberikan Kekuatan Kesehatan Dalam Kami Melanjutkan Aktivitas Kami Masing-masing Ya Tuhan Ya Tuhan Ini Doa Dan Permohonan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Haleluya